Pada hari ini, sayangnya pertama kali kita harus mulai dengan info duka karena aktor ternama Hollywood Robin Williams meninggal dunia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia perfilman Hollywood. Salah satu aktor kawakan Amerika Robin Williams diberitakan telah meninggal pada Senin 11 Agustus pagi waktu setempat. Aktor berusia 63 ini ditemukan sudah tak bernyawa di rumahnya di daerah Tiburon, California Utara. Seperti yang dilansir salah satu portal berita Inggris, menurut hasil dari penyelidikan sementara, pihak kepolisian sempat menyebutkan bahwa meninggalnya Robin Williams diduga bunuh diri. Yang mengakibatkan dirinya as fisik sia atau kehabisan nafas. Sedangkan menurut publisis resminya, Daniel Nesbaum menyatakan melalui akun Twitternya bahwa Williams meninggal dunia akibat perjuangannya melawan depresi. Berita kepergian Williams ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Pada akun jejaring sosial Twitter, kata Res in Peace Robin Williams sempat menjadi trending topic worldwide. Beberapa publik figur dunia pun turut menyampaikan ungkapan dukanya. Seperti diantaranya Steve Martin, Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel, Channing Tatum, Lady Gaga, Miley Cyrus. Bahkan Presiden Barack Obama sempat merilis ungkapan dukanya atas kepergian komedian tersebut melalui akun Twitter resmi Gedung Putih. Tidak hanya publik figur dunia, beberapa selebriti tanah air juga sempat memposting rahasa berkabungnya. Seperti diantaranya Afgan, Bunga Citra Lestari, Olga Lydia. Well, selamat jalan Robin Williams. Karya-karyamu akan selalu dikenang. Yang pasti ini bukan hanya duka di Hollywood saja, tapi juga duka di seluruh dunia. Karena kita tahu hasil karya dari seorang Robin Williams ini sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang. Walaupun usianya sudah sangat senior sampai saat ini. Tapi kalau kita lihat, beberapa semer mengatakan bahwa Robin Williams ini bunuh diri itu karena faktor depresi yang luar biasa. Plus orang-orang di sekitar dia justru tidak mendukung, melainkan menambah berat beban depresi yang dia alami. Dengan mocking, kayak ngeledek-ngeledek. Bukan mungkin nggak ngeledek, cuman secara nggak langsung seperti membuat keadaan depresi Robin Williams itu semakin deep lagi di dalam lagi. Iya, padahal kita juga sudah tahu ya, Bim, yang sebelumnya Robin Williams juga sempat melakukan rehabilitasi untuk depresi yang dia alaminya, Bim. Iya.